Intro Saudara-saudari yang terkasih Dua hal ciri-ciri kerajaan Allah Yang diumpamakan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini Semoga menginspirasi kita semua Kita juga harus menemukan kerajaan Allah Dalam diri kita masing-masing Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 27 Juli Pekan Biasa ke-17 Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maharahim, Engkau selalu menantikan kami untuk bertobat dan berbalik dari ketidaksetiaan kami Kami mohon, lepaskanlah kami dari segala kejahatan agar selalu aman dalam lindunganmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 13 ayat 44-46 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan merenungkannya Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi Karena suka citanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan surga itu Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya Lalu membeli mutiara itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Kerajaan Allah itu diumpamakan Berciri dua hal Yang pertama Kerajaan Allah atau kerajaan surga Seumpama mutiara yang berharga Kerajaan ibarat harta paling penting dalam hidup manusia Kerajaan Allah adalah sesuatu yang ultimate Oleh karena itu Ia ada pada titik paling akhir dan sekaligus Hal yang penting paling tinggi nilainya Saking pentingnya kerajaan Allah itu Maka begitu orang itu menemukan Dia tidak lagi membutuhkan hal yang lain Sebagai jaminan hidupnya Kecuali kerajaan itu sendiri Maka apapun yang ia miliki Akan ia jual Untuk memiliki mutiara yang paling berharga itu Lalu yang kedua Kerajaan surga Atau kerajaan Allah itu Ibarat harta yang terpendam Kata terpendam Menyeratkan sebuah investasi Yang dikaitkan dengan usaha Dan pengorbanan seseorang Manusia membutuhkan usaha dan proses Untuk mencari dan menemukannya Sementara itu nilai pengorbanan itu Ada pada upaya untuk menjadikan Kerajaan Allah itu sebagai prioritas terpenting Dalam hidup manusia Dengan cara meninggalkan sesuatu yang lain Maka ketika menemukan Harta yang terpendam itu Apa yang ada pada dirinya Ia jual Karena telah menemukan sesuatu yang paling berharga Harta yang terpendam itu dalam hidupnya Saudara-saudari yang terkasih Dua hal ciri-ciri kerajaan Allah Yang diumpamakan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini Semoga menginspirasi kita semua Kita juga harus menemukan Kerajaan Allah dalam diri kita masing-masing Apa sekiranya yang membuat kita Seperti mutiara yang berharga itu Seperti harta yang terpendam itu dalam hidup kita Sebagai murid-murid Yesus Tentunya iman kita kepada Yesus itulah Mutiara yang berharga Dan harta yang terpendam dalam hidup kita Yang tak akan terganti oleh apapun Oleh barang apapun dan sesuatu pun dalam hidup kita Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon ramah Tuhan Supaya kita menyadari Akan mutiara yang berharga Dan harta yang terpendam dalam hidup kita ini Untuk kita perjuangkan Untuk kita pelihara Sehingga kita mampu Untuk melaksanakan Apa yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita Dan kita semua Menjadi berkat Dalam hidup kita Masing-masing Dikatkan karya Serta karsa Membangun dunia Walaupun rintangan Mengadang di jalan Majulah terus Kita akan menang Jangan bimbang Laksanakan karya nyata Jangan hanya berbicara Jangan pulang pura-pura Tingkatkan karya Tingkatkan karya Serta karsa Membangun dunia Walaupun rintangan Mengadang di jalan Majulah terus Kita akan menang Jangan bimbang Amin Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan tugas perutusan Kita siapkan hati kita Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!